Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Pupu Sudah, harapan, obsesi besar, target yang diusung oleh Eric Tenha, pelatih kepala MU, ketika mereka berkunjung ke markas Arsenalistadion Emirates di London, di mana syetan merah akhirnya harus mengakui takluk dengan 3-1 dari The Gunners, atau si gudang peluru, di saat mereka coba untuk bisa meraih kemenangan pada musim ini. Karena 5 pertandingan sebelumnya memang MU tidak pernah menang, kecuali hanya 1 kali imang dan 3 kali mereka tumbang. Dan ini untuk kelima kali mereka tumbang, selalu ada aja. Ya bagaimana kesialan mereka apes ketika mereka harus datang ke markas Arsenal dan berhadapan dengan The Gunners ini, mereka harus bisa kalah. Kalau musim lalu mereka kalah dengan 3-2, di kanan yang sama sekali ini juga dengan 3-1. Sebenarnya ini pertandingan yang bagus, berlangsung dengan tensi tinggi, dua bermain terbuka dua-duanya, dan saling jual beli serangan tentunya, dengan diawali gol pertama yang dibuat oleh Rashford, mengejutkan kubu bagi Arsenal ketika Rashford mendapatkan umpan dari Ericsson. Ini juga memanfaatkan kesalahan dari Kai Havertz, yang salah memberikan umpan dipotong oleh Ericsson, dan di sana ada Rashford yang menusuk dari sisi kiri pertahanan sebelah kanan Arsenal. Walaupun dia dikawal oleh Ben White, juga ada pemain belakang ya, Saliba dari Arsenal, yang coba untuk menutup, tapi bagaimana pergeseran bola yang dilakukan oleh seorang Rashford, yang membidik ke tiang jauh, dan menghantam tiang ujung walaupun sempat kena tipis di tangan Ramsdell, tapi bola masuk menghujam ke gawang Arsenal. 1-0 ini membangkitkan sebenarnya harapan bagi MU untuk bisa memenangkan pertandingan. Namun, gol cepat juga, respon dilakukan oleh Arsenal, itu tidak berselang dua menit, satu menit lebih lah. Tapi kalau dihitung satu menit, sejak di menit ke-27 ke menit ke-28, serangan yang sporadis dibangun oleh anak-anak Arsenal ini menghasilkan gol. Kombinasi yang terjadi di sana, Martinelli, Inquitia, kembali ke Martinelli, Martinelli memberikan umpan dan tidak terkawal kapten kesebelasan Martin Odegaard, dan Odegaard mencetak gol dengan kaki kirinya, menaklukkan penjaga gawang Andre Onana. Saya pikir, ya menurut saya, inilah titik balik dari Arsenal. Jika tidak ada gol ini, tidak ada gol balasan dari Odegaard, ini akan sulit bagi Arsenal untuk memenangkan laga. Dan itu kan sudah terjadi. Bahwa itulah gol yang mereka ciptakan di waktu normal, sebelum ada perpanjangan waktu dan ada dua gol yang memang terjadi. Di 90 plus 6 ada dari Declan Reis, atau Declan Reis bisa membawa ke gol ini, ada sebuah set piece yang dilakukan oleh Saka, dan dia bisa menaklukkan Onana. Kemudian di 90 plus 11 ada pemain pengganti Gabriel Jesus yang masuk mengisi posisi Inquitia. Itu bisa melengkapi kemenangan Arsenal dengan 3-1. Tapi sebenarnya MU bisa membawa pulang 3 poin jika VAR tidak menganulir. Gol dari Alejandro Garnasso, yang masuk lapangan, saya pikir di menit 84 ketika menggantikan Anthony, 4 menit kemudian dia bisa mencetak gol, tapi ini dianulir dengan sangat tipis sekali. Dia kedapatan ada offside di sana. Jika ini masuk sudah di menit 88. Selesai sudah pertandingan, saya pikir. Ya, walaupun dengan perpanjangan beberapa menit pun, ini akan lain ceritanya. Dan MU bisa mendapatkan 3 poin. Tetapi dengan dianulir, ini sangat sulit buat mereka, dan ketika Declan Reis bisa mencetak gol, ini seakan-akan mental mereka tuh sudah jatuh, dan akhirnya harus mereka bisa menerima keadaan kalah dengan telak. 3-1. Jadi kembali saya bilang, kalau bicara dari statistik, dari semua aspek yang kita lihat dalam pertandingan ini, itu Arsenal memang unggul. Mereka melepaskan 17 tembakan, 5 on target, ada 3 gol yang lahir di Gawang Onana. Sebaliknya bagi MU, mereka bisa melepaskan ada 10 tembakan sepanjang pertandingan, hanya 2 on target, 1 menghasilkan gol dari Marcus Rashford. Dan penguasaan bola Arsenal memang agak tinggi, 55 persen berbanding 45 persen dari MU. Dan posisi Arsenal sekarang naik, mereka ada di posisi kelima kalau tidak salah. Sebenarnya ada 4 klub, ada 4 klub yang memiliki nilai 10. Kecuali City yang ada di posisi atas dengan 12, mimpin kelas main. Sementara di bawahnya ada Spurs, ada Liverpool, ada Wessam, dan juga ada Arsenal. Jadi 4 pertandingan dengan 10 poin. Ada 3 menang dan 1 imbang, belum terkalahkan. Nah, MU sendiri turun. Itu kalau tidak salah di posisi 11. Hanya 6 poin. Ini kekalahan kedua bagi MU, dalam 4 pertandingan di awal musim ini, ketika mereka juga sebelumnya bisa takluk, di London juga, dari Spurs, dengan 2 gol, dan sekarang juga mereka kalah saat mereka datang ke London. Hanya ada 2 kemenangan dan dua-duanya mereka raih di kandang. Juga dengan susah payah sebenarnya. Dari Wolves dan juga dengan Nottingham Forest 1-0 dan 3-2. Saya pikir bagi Tenha, dia harus bisa melihat ini. Ya, bagaimana pukulan yang mereka dapatkan, ya, di awal musim yang agak sulit buat mereka. Juga ditandai dengan masuknya debut dari Hoylund, ya. Asper Hoylund yang masuk, yang menggantikan Martial. Mungkin 23 menit di lapangan tidak cukup buat dia. Tampil biasa saja. Ketika dia mengawali debut bersama dengan MU, termasuk Harry Maguire, yang masuk mengisi posisi dari Rizandro Martinez dan Cidda. Dan ini penampilan pertama juga bagi Maguire, yang hampir dilepas pada musim panas ini untuk dijual. Jadi, bagi Tenha ada beberapa pergantian, termasukkan Arso memang yang masuk di bapak kedua. Demikian juga dengan Arteta. Bisa ada lima bahkan pergantian pemain. Fiera bisa menggantikan posisi dari Harford. Ini NKT yang ditarik keluar ada Gabil Jesus yang juga masuk. Tomiyasu juga ikut dimainkan, ya. Menggantikan Shinsenko. Karena Arteta memainkan dengan tim terbaik di restarting 11. Selain Ramsdell, saya tahu ada Ben White, kembalinya Gabriel Magalhaes bermain dengan Saliba. Ada Shinsenko. Di kiri, di tengah ada Harford. Ada Declan Rice yang bermain di sana dengan Kapten Odegaard, Saka, Martinelli, dan NKT ya. Sebelum Gabriel Jesus masuk. Jadi, itu pun masih terbaik. Sementara MU juga bagi Tenha oke lah. Kalau bisa dikatakan. Walaupun mereka tidak punya look show, pemindahan terjadi dengan Dalot bermain dari sisi kiri. Onana tentu jadi bawa mister. Lisandro Martinez dengan Lindelof sebelum Martinez keluar. Dengan Maguire masuk. Di kanat ada Wan-Bissaka. Kemudian ada Kasimero yang bermain di klantan bertahan bersama dengan Ericsson. Bruno Fernandes yang tidak memberikan dampak dalam pertandingan kemarin. Untuk bermain di depan ada Anthony. Juga ada Rashford, Martial. Dan ada pergantian-pergantian memang yang terjadi. Saya pikir ini evaluasi besar yang harus dilakukan oleh Tenha. Nah, kita bergeser ke Anfield. Luar biasa bagi pasukan Jurgen Globes. The Reds. Liverpool. Meraih kemenangan lagi. Ini luar biasa. Sekarang 10 poin mereka di peringkat ketiga. Belum terkalahkan. Hanya satu kali imbang melawan Chelsea. Selebihnya tiga pertandingan beruntun. Mereka sapu dengan tiga poin. Dan ini kemenangan dengan clean seat. Yang mereka raih di Anfield. Ditandai dengan Soboslai. Dominik. Yang memanfaatkan sebuah set-piece dari Tren. Luar biasa tembakan dari pemain Hongaria ini. Dan gol pertama dia bersama dengan Liverpool. Dan ada gol bunuh diri memang terjadi. Dari Maty Cash. Ini berawal dari tusukan Muhammad Salah. Setelah mendapatkan umpan dari Tren. Kemudian memberikan umpan kepada Darwin Nunez. Yang dimainkan lebih awal di starting eleven. Liverpool tembakan Nunez itu mengenai tiang. Dan kena di badan dari Maty Cash. Salah melengkapi kemenangan di babak kedua. Ini ke-55. Dari sebuah set-piece juga. Yang dilanjangkan oleh Andy Robertson. Dan Nunez terbang untuk menanduk bola. Disambut oleh Mo Salah. 3-0 ini luar biasa. Tentunya bagi Liverpool. Dan itu suatu tren yang sangat bagus. Ketika mereka mengawali laga dengan. Baik tanpa kalah dalam 4 laga terakhir mereka. Mereka harus siap-siap lagi. Ada West Ham yang menunggu mereka. Namun kalau melihat dari apa yang ditampilkan oleh Jurgen Klopp. Saya pikir wajar bagi Liverpool. Untuk menang melawan Aston Villa. Karena mereka unggul. Ada 17 tembakan. Mereka lancarkan 4. Di antaranya on target. 3 menghasilkan gol. Dibandingkan dengan tamunya. 9 tembakan. Dan ada 3 on target. Bahkan penguasaan bola Liverpool itu 64%. Berbanding dengan 36% dari Aston Villa. Akurasi. Ya. Opuran pemain-pain Liverpool itu tinggi. 91%. Sementara bagi Villa hanya 81%. Jadi. Kalau melihat dari seluruh aspek di lapangan. Ya Liverpool wajarlah. Mendapatkan 3 poin mereka. Untuk bisa memenangkan laga melawan Aston Villa. Tanpa Van Dijk. Yang mendapat kartu merah kemarin. Dan. Saya pikir ketika melawan Newcastle. Ada Jukomis yang main. Bersama dengan Jomatip. Ya. Di depan tentunya keeper mereka yang diandalkan. Ellie Baker. Ya. Ada Trent. Trent bermain oke lah. Kalau bermain kemarin Newcastle. Dia kurang begitu oke. Tapi kali ini mantap permainan dia. Ya. Luar biasa yang dipenangkan. Dan dia bisa menjadi captain kesebelasan. Ini. Fantastis untuk permainan bagi seorang tren. Di pertandingan melawan Aston Villa. Robo di kanan. Robo di kiri. Kemudian ada Sobo Slay. Curtis Jones dimainkan lebih awal. Sebelum ditarik keluar. Bersama dengan Mike Alistair. Tentunya Alexas. Dan Luis Dias. Salah. Ada bermain di sayap kanan. Dias di kiri. Dan Darwin Nunez. Bermain dengan 4-3-3. Tetap mengusung gegen pressing. Luar biasa. Sebelum ada pergantian-pergantian pemain. Ya. Dimana. Cody Gakpo masuk. Kemudian. Jota juga ikut masuk. Ya. Munez ditarik keluar bersama dengan. Luis Dias. Curtis Jones keluar. Ada Watoru Endo yang. Ikut dimainkan. Kwanza juga pemain belakang. Ya. Karena tren juga. Ikut ditarik keluar. Ini. Dimainkan oleh Jurgen Klopp. Ya. Ketika mereka tentunya sudah merasa aman. Untuk bisa. Memenangkan. Laga. Melawan Aston Villa. Oke. Sampai disini. Ya. Review saya. Dengan dua pertandingan. top yang berlangsung kemarin. Dimana. MU dibantai. Oleh. Arsenal. Di Emirates. Dan Liverpool. Juga menggasak habis tamunya. Aston Villa. Dengan clean sheet 3-0. Di Anfield. Dengan saya. Bung Ropan. Ciao. selamat menikmati